Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik TPS 31 Kelurahan Damai Balikpapan Kota ini merupakan satu-satunya TPS yang menggelar pemungutan suara ulang Kegiatan yang berlangsung Sabtu siang itu tetap menarik perhatian warga untuk memberikan hak suaranya Ketua KPU Balikpapan Nortoha menyatakan Pemungutan suara ulang digelar hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden Ini terjadi karena pengawas mendapati seorang warga yang tidak terdaftar dalam pemilih tambahan namun memilih Di TPS 31 Damai, Kecamatan Balikpapan Kota ini adalah tindak lanjut Dari rekomendasi pengawas TPS yang memberikan rekomendasi kepada KPPS Dari hasil kajiannya menemukan bahwa ada satu pemilih yang berKTP luar provinsi Tapi dia menggunakan hak pilihnya di TPS ini dan dia tidak terdaftar dalam DPTP Maka hasil kajian itu apabila sah dan meyakinkan dan dikaji ulang oleh KPU dan ternyata dibuktikan juga memang betul adanya Maka KPU berkewajiban mengulang Pemungutan suara ulang yang tidak biasa ini diakui warga cukup mengejutkan Meski begitu mereka tetap datang mencoblos agar suaranya tidak hilang Ia pun memastikan pilihannya tidak berubah dengan sebelumnya Terima kasih Tidak terdapat dalam DPTP ya Kenapa bisa berbeda? Apa namanya? Menundaan gitu Ibu sendiri bu, ketika dikasih tahu ada PSU ini gimana bu? Ya kaget aja Kaget? Iya Kok baru kali ini ada doblosan berkelangan? Pemungutan suara ulang pada TPS 31 damai ini berlangsung aman dan lancar Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan Terima kasih Terima kasih